Gubernur Jambi Al-Haris selasa pagi meluncing Kartu Jambi Sehat yang merupakan salah satu program 2 miliar 1 kecamatan atau Dumi Sake Pemprov Jambi tahun 2022. Sebanyak 75 ribu masyarakat Jambi akan dapat menikmati program ini. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani meluncing Kartu Jambi Sehat program 2 miliar 1 kecamatan atau Dumi Sake. Launching Kartu Jambi Sehat ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis oleh Gubernur Al-Haris kepada perwakilan masyarakat dan penyerahan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap kabupaten kota. Pada acara pertemuan dan sosialisasi pembiayaan kesehatan dalam mendukung UHC dan kemitraan penanganan penyakit prioritas dan launching Kartu Jambi Sehat program Dumi Sake Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi selasa 6 September 2022 di salah satu hotel ternama di kota Jambi. Al-Haris dalam sambutannya mengatakan program Kartu Jambi Sehat ini memiliki perbedaan dari sisi pendanaan dengan Kartu Indonesia Sehat yang merupakan program Presiden Jokowi. Total di Jambi yang menerima bantuan kesehatan ini sekitar 75.586 orang namun yang murni menggunakan APBD baru 27.000 orang. Namun ditambahkan Gubernur jika dibandingkan dengan rasio jumlah pendidikan Jambi bantuan layanan kesehatan yang diberikan Pemprov Jambi untuk keluarga kurang mampu masih sedikit. Gubernur berharap layanan Kartu Jambi Sehat tersebut dapat meningankan beban masyarakat kurang mampu di Provinsi Jambi. Bahkan Kartu Sehat ya untuk 73.000 warga Musi Jambi yang kita anggap layak untuk diberikan bantuan kesehatan kepada mereka. Tetapi tidak semuanya kita dana Pemprov. Yang murni yang kita biayai itu dari Pemprov itu 26.000. Sisanya kita support artinya ada subsidi kita kepada mereka artinya dari dana pusat mereka dapat ditambah dananya. Dan jumlahnya 73.000 orang ya. Nah tentu kita juga memahami bahwa angka ini belumlah sesuai dengan jumlah rasio orang yang layak dibantu di Jambi. Kenapa? Karena di Jambi ini kalau 3,6 juta penduduk di Jambi kita masih 7,62 persen orang miskinnya. Artinya kita masih punya 273.000 sekitar itulah orang yang miskinnya. Kita baru bisa bantu 1 persennya. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Perikus Nadi mengatakan bahwa Kartu Jambi Sehat merupakan program Dumi Sake yang telah dicanangkan Gubernur dan Wagup Jambi. Program kegiatan ini dihitung sebagai pelaksanaan Dumi Sake dari provinsi ke kabupaten kota. Dan ini program prioritas dinas kesehatan di samping jaminan kesehatan daerah yang dititipkan di rumah sakit. Kartunya memang dalam keadaan yang besar bisa kita memakilkan jawab kesehatan tersebut. Tetapi itu hanya untuk tahun berjalan. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.